Intro Buya Yahya menjawab Untuk pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abdul Ghafur di Surabaya Buya yang ingin saya tanyakan adalah Apakah sah jika kita berbudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam gayung? Karena saya banyak melihat orang-orang melakukan seperti itu Lalu bagaimana juga tentang mandi junub Yang menggunakan niat irtirof Yang letaknya itu sesudah niat mandi junub Sebelum menyentuh air Ini kesalahpahaman Sebagian orang menganggap bahwa Air yang sedikit itu kalau kesentuh itu langsung menjadi mustakmal Itu salah paham Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib Basuh wajah Basuhan yang pertama yang netes itu adalah mustakmal Maka selagi air bukan digunakan untuk membasuh yang wajib Maka itu belum dianggap mustakmal Contoh ada gayung kecil begini Atau panci kecil begini Ada air yang bisa dipakai wudu Lalu anda berwudu anda ciduk dengan tangan anda Enggak mustakmal ini Anda jangan ragu masalah ini Ini kan kesalahpahaman santri ngantuk Karena kerjaannya ngelihwet saja Itu bukan mustakmal Kita ambil air dengan tangan kita Kita wudu Yang mustakmal mana? Ini loh yang menetes Ini mustakmal Disini gak akan jadi mustakmal Kemudian ambil tangan lagi Gini Enggak mustakmal Yang mustakmal ini yang jatuh Boleh dengan tangan boleh Nah hanya Kemudian mandi besar sama Kalau anda niat mandi besar Anda dayung anda air sedikit Anda bergebiur Ini sama Yang mungkin yang menjadikan sebab dia bimbang adalah Kalau habis-habis membasuh wajah Kan membasuh tangan Sebab biasanya ulama mencontohkan begini Kalau anda niat mandi besar Air sedikit niat mandi besar Kan anggota yang harus dibasuh Dalam mandi besar kan sekujur tubuh Kalau anda ada air sedikit Anda sentuh aduk-aduk gini Gak ada misalah Anda masukkan kaki gak masalah Tapi air ini akan menjadi mustakmal Jika Waktu anda mau mandi besar Niat begini Aku niat mandi besar Anda masukkan cemari Lalu anda angkat Mustakmal Kenapa? Karena sudah digunakan untuk nyuci Masih tangan Sama di saat anda wudu Waktu giliran membasuh tangan Kemudian waktu itu Di panci kecil anda Anda masukkan tangan Niat membasuh tangan Niat membasuh tangan Baru anda masukkan Anda angkat Airnya jadi mustakmal Cuman kalau anda niatnya Untuk mengambil air Itu namanya ikhtirof Tadi tadi yang bertanya Kalau anda niatnya Bukan ingin mencucikan tangan Tapi niatnya mengambil Gak ada masalah Yang penting niatnya Bukan membasuh tangan Nah ikhtirof itu niat mengambil Nah ikhtirof itu niat mengambil Jadi biarpun airnya sedikit Anda boleh begini Boleh Yang penting niatnya niat mengambil Bukan niat membasuh tangan Tapi kalau anda niat Menjadi mustakmal itu nanti Karena pak Waktunya anda membasuh tangan Tapi kalau tidak niat Untuk membasuh tangan Anda aduk-aduk Gak akan jadi mustakmal Ini kesalahpahaman Yang sering terjadi Santri ngantuk tadi Jadi air sedikit Sudah mustakmal Mustakmal Bukan ya ustad Yang mustakmal adalah Yang sudah digunakan Untuk membasuh yang wajib Seperti itu ya Tadi bertanya Ikhtirof itu mengambil Mengambil Ikhtirof itu menyintung Kalau anda niatnya menggayung Biarpun untuk mandi besar Sah Gak ada masalah Air tidak akan rusak Karena niatnya anda mengambil Selesai Wallahu'alam Bissawab